Pertanyaannya adalah bagaimana kok bisa Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhumah Bisa mendapatkan ilmu yang begitu luas Hafalan Al-Quran-nya juga tentu saja Kita ini sedang berbicara tentang ahli tafsir Yang namanya ulama ahli tafsir Jangan tanyakan tentang hafalan Al-Quran-nya Baik, kita akan lihat cara belajar beliau Kalau Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhumah Ini beliau cerita sendiri Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhumah Beliau cerita sendiri Dan kisah ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Dhahab Di siar A'lam An-Nubala Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhumah Beliau bercerita Lama tufian Rasulullah s.a.w Tadkala Rasul s.a.w meninggal dunia Kalau tidak salah ingat Ibnu Abbas ketika Nabi s.a.w meninggal dunia Umurnya masih sekitar 13 tahun Masih belasan tahun Masih berapa? Belasan tahun Tapi sekali lagi teman-teman yang semoga dirahmatkan oleh Allah s.w.t Al-Quran itu bisa merubah Merubah sikap seseorang 13 tahun tapi cara berpikirnya sudah dewasa Dan itu saya lihat real Saya lihat dengan Mata kepala saya sendiri Beberapa teman-teman saya seperti itu Saya katakan teman-teman saya Meskipun umur saya ketika itu 26 tahun Teman-teman saya masih belasan tahun Ada sebagian belasan Ada yang 15 tahun Di bawah 15 tahun Tapi mereka memang satu asrama dengan saya Tapi subhanallah Sikap mereka itu Cara berpikir mereka sudah beda Allah jadikan mereka lebih dewasa Dan inilah yang dirasakan oleh Ibnu Abbas r.a.w Beliau mengatakan Ketika Nabi s.a.w meninggal dunia Saya berkata kepada Salah seorang pemuda Salah seorang Kalangan dari orang ansur Ibnu Abbas ini ngomong Salah seorang penduduk ansur Apa yang beliau katakan Ayo cepat Apa cepat-cepat apa Ayo cepat kita nanya Kita belajar Langsung dengan para sahabat Nabi s.a.w Nabi berwafat Tapi Abdullah ibn Abbas Mengatakan Ayo cepat Sekarang ayo kita pergi cepat-cepat Ngapain Kita belajar sama para sahabat Nabi Karena sekarang mereka masih banyak Mumpung mereka masih ada Yang diajak ini kaget Kaket dengan Tingkah laku Abdullah ibn Abbas r.a.w Wa'ajaban laka ya Ibn Abbas Apakah kamu ini Kenapa kok buru-buru Mau ngapain Apakah kamu mengira bahwasannya Manusia bakalan butuh dengan kamu Sekarang sahabat masih banyak Sekarang para sahabat itu masih hidup Kamu ngapain mau belajar Emang Apa namanya Kamu kira Manusia bakalan butuh dengan kamu Sekarang sahabat masih banyak Ini jawaban dari Orang tadi Ya Apa yang dilakukan oleh beliau Maka Yaudah Ibn Abbas Cari teman yang sama-sama serius Atau buat kesepakatan antara dua teman Sebagaimana Umar dan sahabatnya Tadi kita buat kesepakatan Hari ini kita ngapal Hari ini kamu setor dengan saya Besok saya setor sama kamu Atau hari ini kita sama-sama setoran Harus setoran Kita buat absen Kita setoran Besok satu pekan semisal dibuat Satu pekan ada tujuh hari Tujuh hari jangan semuanya buat menghafal Memang caranya gitu Jangan semuanya buat menghafal Semisal tujuh hari Enam atau lima hari kita gunakan untuk menghafal Maka di hari keenam Di hari ketujuh Itu kita gunakan untuk memeroja Semisal Hari pertama ini Semisal satu ayat Lima hari dapat lima ayat Maka di hari keenam Lima ayat itu diulang-ulang Terus di hari keenam Hari ketujuh juga kayak gitu Atau enam hari untuk menghafal Enam ayat yang didapat Kalau enam ayat Maka di hari ketujuh Diulang terus Itu tujuh ayat Enam ayat itu diulang-ulang Disetorkan Nanti temennya nyetorkan Nanti setorkan lagi Terus sih gitu Kemudian pekan keduanya menghafal Dapat dua belas ayat Maka dua belas ayat itu Nanti dimeroja di hari ketujuhnya Terus Terus di hari Semisal hari ahadnya dimeroja Berarti dua belas ayat diulang-ulang Terus Setelah lagi-terus Pekan ketiga dapat lagi Dapat lagi semisal Jajinya enam belas ayat Terus Nanti berarti di hari ahadnya Dimeroja enam belas ayat Eh gitu terus Buat kesepakatan itu Nggak masalah Jadi cari temen yang cocok Ini Ibnu Abbas ini Ini nggak cocok Ini nggak cocok Ini palah Ong saya lagi semangat Palah ngendor-ngendori semangatnya Ditinggal Fatoro kadalika Ibnu Abbas Kemudian pergi dari Meninggalkan orang tersebut Waqbal tu'ala al-mas'alah Maka beliau pun segera Apa nanya Pergi untuk nanya Nanya kepada Kepada para sahabat Yang masih hidup Masih banyak ketiga Jadi beliau tinggalkan temennya Beliau langsung Pergi untuk nanya Kepada para sahabat Kalau seandainya beliau dengar Ada sebuah hadis Yang itu baru beliau dengar Dari seorang sahabat Apa yang beliau lakukan Beliau datangi sahabat tadi Beliau datangi sahabat tadi Sampai beliau harus Nutupi wajahnya dengan Selendangnya Karena debu Debunya sehingga Ngenain wajah beliau Beliau tutupi Sama apa Sepakai selendang Semoga itu Ini keturunan ningrat Ini darahnya Darah biru Bukan Maksudnya Artinya keturunannya Ini keluarga Nabi Sallallahu alaihi wassalam Sepupunya Nabi Sallallahu alaihi wassalam Kok rela sampai kayak gitu Kena debu Dan itu sahabat pun Kaget Maka ketika beliau datang Di rumah Salah seorang sahabat Melihat kondisi Ibnu Abbas Kena debu Datang ke rumah beliau Padahal ini Keluarga Nabi Sallallahu alaihi wassalam Kaget Fayaqulu Ibn Ammi Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Wahai anak paman Nabi Sallallahu alaihi wassalam Alla arsalta ilaya Fa ahdi Kenapa Panjenengan Gak ngutus seseorang Manggil saya Biar saya yang datang Ini orang Bukan orang sembarangan Ibnu Abbas Sepupunya Nabi Kenapa Panjenengan Gak ngutus orang saja Biar saya datang Sahabat itu Tanya Mengatakan Mengatakan Kenapa Gak ngutus orang Biar saya datang Fa akulu Maka Ibn Ambas Mengatakan Dengan kerana Ini adab dalam menutup ilmu Teman-teman Semoga Jadi ilmu itu Ilmu itu Ini salah satu Kaedah Meskipun Kalau sekarang Memang Banyak kan Kajian Kan ustad yang datang Tapi ilmu itu Sebenarnya dahulu Didatangi Bukan mendatangi Jadi kalau kita Pengen belajar agama Kita datang Belajar Bukan Ilmu yang Suruh Kita yang datang Jadi gitu Ini yang dilakukan Ibn Ambas Belum mengatakan Ibn Ambas Mengatakan Saya lebih berhak Untuk mendatangi Panjenengan Wahid Wahid Saudaraku Kemudian Saya akan Nanya Kepada Itu yang dilakukan Ibn Ambas Datang Tanya Datang Tanya Dengar ada hadis Datang Tanya Sampai Beliau cerita Tentang kondisi Temannya Tadi yang diajak Belajar Kata beliau Maka Temannya Tadi yang diajak Belajar Tidak mau Itu Masih hidup Yang ketika itu Saudaranya Tadi Temannya Tadi Masih hidup Dan sudah Ngelihat Manusia Berkumpul Untuk Belajar Dari Ibn Abbas Padahal Di awal Ketika diajak Memangnya Manusia Bakalan Butuh Kepadamu Wahai Ibn Abbas Tapi ternyata Ketika beliau Belajar Dengan Kesungguhannya Realitanya Seperti itu Manusia Mendatangi Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Maka Temannya Tadi Barulah Mengatakan Ini Pemuda Ini Lebih Cerdas Ini Pemuda Ini Lebih Apa namanya Bisa Menggunakan Akal Pikirannya Dibandingkan Saya Subhanallah Itu yang dilakukan oleh Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Sampai beliau Dikenal sebagai Ulamanya Para sahabat Sampai beliau Dikenal sebagai Apa namanya Imam Tafsir Imam Ahli Tafsir Imamnya Ahli Tafsir Jangan Tanyakan Tentang Al-Qur'annya Karena Ini Sudah Masalah Tafsir Tapi Yang jadi Pelajaran Bagi kita Adalah Tentang Bagaimana Mereka Bersungguh-sungguh Dalam Belajar Bersungguh-sungguh